Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada anda Embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam Pemirsa Khazanah Sebuah video rekaman hujan hanya mengguyur satu rumah saja Viral di media sosial Fenomena alam langka ini terjadi di kawasan Tebet Barat dalam Jakarta Selatan beberapa pekan lalu Dalam rekaman video berdurasi selama 15 detik yang beredar di dunia maya Terlihat hujan hanya membasahi sebuah rumah besar Di wilayah itu Sementara rumah-rumah di samping dan depannya sama sekali tidak tersentuh air hujan Peristiwa langka ini terjadi dalam waktu singkat Tapi berlangsung selama 6 jam Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyatakan Berdasarkan analisis radar cuaca BMKG Pada waktu terjadinya peristiwa itu Tidak terdeteksi partikel yang diasumsikan sebagai hujan Tentu hal ini membingungkan banyak orang Jika tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan Pertanyaannya yang kemudian muncul adalah Pertanda apakah ini? Sebagai kaum muslim tentu tidak mungkin peristiwa langka ini dikaitkan dengan klenik atau semacamnya Namun bagi setiap muslim Hujan adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Yang memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya Sekalipun ilmu pengetahuan mampu mendeteksi gejala akan turun hujan Bukan berarti hujan akan benar-benar turun Itu sebabnya masalah kepastian turunnya hujan Termasuk salah satu kunci-kunci kegaiban Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal Al-Quran surah Luqman ayat 34 Kunci-kunci gaib itu tidak ada seorang pun yang mengetahui Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan hanya di sisinya lah kunci-kunci ilmu gaib Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia Al-Quran surah Al-An'an ayat 59 Rasulullah s.a.w. manusia yang paling memahami Al-Quran Menafsirkan bahwa kunci-kunci ilmu gaib itu ada lima macam Beliau bersabda Kunci-kunci ilmu gaib ada lima Hanya Allah yang mengetahuinya Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari kecuali Allah Tidak ada yang tahu apa yang dikandung oleh rahim kecuali Allah Tidak ada yang tahu kapan turun hujan kecuali Allah Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal Dan tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah Hadith Riwayat Bukhari Oleh karena itu masalah turun hujan adalah urusan gaib Yang tidak diketahui manusia Kecuali Allah Sehingga fenomena apapun yang terjadi di dunia ini terkait dengan hujan Sekalipun tidak masuk akal adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Lalu mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan hujan yang hanya mengguyur satu rumah saja? Hadith Nabi SAW ini menarik untuk disimak Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan lokal Atau hanya terjadi di satu kebun Sebagai anugerah kepada pemilik kebun Lantaran ketaatan pemilik kebun itu akan kewajiban mengeluarkan zakatnya Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizkinya Dengan menurunkan hujan yang hanya mengguyur kebun itu Sementara kebun-kebun lain di sekitarnya tidak terguyur hujan Dari peristiwa ini bisa disimpulkan bahwa sedekah atau zakat Termasuk kunci dari rizki Maka sunnatullah atau ketetapan Allah ini pun berlaku sebaliknya Bahwa keengganan mengeluarkan zakat atau sedekah Merupakan kunci dari terhalangnya air hujan Oleh karena itu jika terjadi kemarau panjang Sehingga merusak ekonomi masyarakat Tidaklah masyarakat itu mengevaluasi diri mereka Apakah mereka telah mengeluarkan hak Allah Dengan mengeluarkan zakat atau sedekah mereka Karena jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakatnya Maka Allah akan menahan air hujan Pemirsa Khasana Fenomena hujan berwarna merah seperti darah Juga membuat heboh dunia Peristiwa langka yang terjadi di India beberapa tahun silam ini Sempat membuat warga sekitar khawatir Para penduduk lokal daerah Kerala menemukan Baju-baju yang dijemur berubah warna menjadi merah seperti darah Mereka melaporkan adanya bunyi ledakan dan cahaya terang Yang mendahului turunnya hujan yang dipercaya sebagai ledakan meteor Contoh air hujan pun segera dibawa untuk diteliti oleh ilmuwan independen Godfrey Louis dan Santos Kumara dari Universitas Mahatma Gandhi Pertama kali mereka mengira bahwa partikel merah di dalam air Adalah partikel pasir yang terbawa dari gurun arat Di Universitas Sheffield Inggris Seorang ahli mikrobiologis bernama Milton Wainwright Mengkonfirmasi bahwa unsur merah tersebut adalah sel hidup Hal ini dinyatakan karena Wainwright berhasil menemukan adanya DNA Dari unsur sel tersebut Walaupun ia belum berhasil mengekstraknya Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Al-Quran telah mengisahkan tentang kesombongan Fir'aun dan kaumnya Jika diberi kebaikan dan kemakmuran dari Allah Mereka berkata inilah usaha kami Akan tetapi jika ditimpa kesusahan Kaum Fir'aun melemparkan sebab kesialan itu Kepada Nabi Musa dan pengikutnya Lihatlah apa yang Allah timpakan kepada kaum ini Allah berfirman Maka kami kirimkan kepada mereka topan, tufan, belalang, kutu, katak, dan darah Sebagai bukti yang jelas Tetapi mereka tetap menyombongkan diri Dan mereka adalah kaum yang berdosa Al-Quran surah ke-7 ayat 133 Allah pun mengirim angin kencang Hujan katak, hujan kutu, hujan darah Sebagai bukti yang jelas akan kekuasaan Allah SWT Namun begitu Fir'aun tetap saja ingkar Jadi apa yang terjadi di zaman sekarang Bukanlah sesuatu fenomena baru dan menganehkan Zaman dahulu sebagai bukti bagi orang yang ingkar kepada Tuhan Allah sudah tampakkan kuasanya Hanya orang-orang yang sadar dan berpikir yang dapat mengambil pelajaran Pemirsa ke sana Perbuatan dosa seringkali dianggap biasa oleh sebagai masyarakat Padahal perbuatan itu tidak hanya berpengaruh pada dirinya sendiri Tapi juga berpengaruh pada masyarakat sekitarnya Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sama saja mereka juga terkena dampaknya Dosa ataupun maksiat yang dilakukan oleh segelintir orang Mampu berakibat buruk bagi orang di sekitarnya Ini merupakan dampak dari berbuat dosa kepada Allah SWT Artinya bencana yang terjadi bukanlah karena marahnya Tuhan Kalau orang yang berdosa itu tidak peduli dengan diri mereka sendiri Paling tidak mereka harus peduli dengan masyarakat sekitar Itu sebabnya Allah SWT berfirman Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang lalim saja Di antara kamu Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 25 Pertanyaan berikutnya dari Al-Quran Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan Jika kamu mengetahui Al-Quran Surah Al-An'am ayat 81 Kalau kita tahu bahwa dosa dapat menyebabkan bencana Maka keamanan yang dimaksud dalam ayat ini Bukan keamanan fisik semata Tetapi keamanan jiwa yang terbebas dari kegelisahan Atau kekhawatiran terhadap kematian Orang-orang yang beriman tidak akan mencampur adukan iman mereka dengan kesaliman Mereka itulah yang mendapat keamanan Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Al-Quran Surah Al-An'am ayat 82 Bukankah dengan demikian kerusakan dan kehancuran Serta kesengsaraan itu sebenarnya adalah ciptaan manusia sendiri Allah berfirman Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri Al-Quran Surah Al-Shura ayat 30 Lalu bagaimana dengan kita Umat Nabi Muhammad SAW Apakah Allah SWT juga akan memperlakukan azab pedih yang menghancurkan Jika perbuatan dosa merajalela Dan pembangkangan terhadap Allah telah mencapai puncaknya Nah pemirsa Jangan kemana-mana Kezana akan segera kembali Sesaat lagi Pemirsa Kezana Berkaca pada azab Allah yang diturunkan pada umat-umat terdahulu Kita sebagai umat Muhammad SAW benar-benar ngeri Jika itu terjadi pada kita Pembangkangan Dosa-dosa yang diperbuat Dan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan umat Muhammad SAW saat ini Sudah sangat melampaui batas Lihatlah kekufuran yang merajalela di negeri lain Lihatlah bagaimana perilaku menyimpang seperti kaum Nabi Luth telah menyebar Bahkan upaya untuk melindungi dan melegalkan terus dilakukan Apakah azab Allah yang sangat pedih dan menghancurkan Juga akan ditimpakan terhadap umat ini Kita umat Muhammad SAW adalah umat yang paling baik daripada umat-umat Nabi yang lain Dan telah dimuliakan oleh Allah SWT Allah tidak menjadikan hukuman kepada umat ini Akibat kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka Dan dosa-dosa mereka Sebagaimana hukuman yang telah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu Semua itu karena kemurahan Allah SWT Dan karena permintaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT Agar umatnya tidak diazab seperti umat-umat terdahulu Lihatlah firman Allah SWT Katakanlah dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu Dari atas kamu atau dari bawah kakimu Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan Dan merasakan kepada sebagian kamu kepada keganasan sebagian yang lain Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti Agar mereka memahaminya Dan kau memendustakannya azab Padahal azab itu benar adanya Katakanlah aku ini bukan orang yang diserahi mengurus urusanmu Untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh Rasul-Rasul Ada waktu terjadinya Dan kelak kamu akan mengetahui Al-Quran Surah ke-6 ayat 65 hingga 67 Ibnu Kasir menyebutkan dalam tafsirnya tentang hadis-hadis yang banyak Yang berkaitan dengan ayat ini Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah Ia menuturkan Tadkala turun firman Allah Katakanlah dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu Nabi berkata Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah darinya azab ini Atau dari bawah kaki kalian Nabi berkata Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah darinya azab ini Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan Dan merasakan kepada sebagian kamu Kepada keganasan sebagian yang lain Nabi berkata Yang ini lebih ringan atau lebih mudah Inilah permintaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT Agar umatnya tidak merasakan azab Seperti azab kaum-kaum terdahulu Maka ketika Allah menawarkan bentuk azab lain Berupa mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan Dan merasakan kepada sebagian kamu Kepada keganasan sebagian yang lain Maka Nabi menerimanya Karena hukuman seperti ini Lebih ringan daripada hukuman umat-umat terdahulu Bukankah saat ini umat Muhammad SAW telah merasakan azab itu? Kau muslim saling bertentangan, saling berperang, saling menghancurkan Bukankah azab ini yang ditetapkan Allah SWT kepada umat ini Sebagai ganti kehancuran total Seperti yang dirasakan umat-umat terdahulu Oleh karena itu Sudah saatnya kita kembali kepada Allah SWT Agar azab yang menimpa umat Muhammad ini segera berakhir Saatnya bertaubat kepada Allah SWT Agar Allah SWT menganugerahkan kedamaian dan kemakmuran Bagi umat Muhammad SAW Nah pemirsa Sampai disini akhir perjumpaan kita pagi ini Semoga Allah SWT Senantiasa melindungi kita Memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua Amin ya rabbal alamin Terima kasih atas perhatian anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian anda